Hai sahabat Zodiaku Aidi, berjumpa lagi di video kali ini. Kali ini kami akan menyajikan Ramalan Zodiak Akurat, tertanggal 23 sampai tanggal 29 Juli tahun 2018. Yuk sekarang kita mulai. Ramalan, bintang 12 Zodiak berlaku 23 sampai tanggal 29 Juli tahun 2018, dibahas lengkap. Kesehatan, bahaya, rejeki, asmara, karir sampai persoalan pribadi. Diprediksikan di minggu ini akan ada beberapa Zodiak yang dapat rejeki. Nomplop, apakah itu kamu? Bisa jadi? Yuk langsung saja cek videonya. 1. ARI Tanda Hubung ES Minggu ini. Tanggal 23 Juli-Tanggal 29 Juli tahun 2018. Ramalan Umum Jelaskan keinginan kamu, tujuan dan motivasi hidup kamu. Bayirkan orang lain. Tahu bagaimana kepribadian kamu. Biarkan orang lain dengan bebas bertanya tentang sosokmu. Jangan dipendam sendiri. Belajarlah untuk berani mengungkapkan pendapat. Orang-orang di sekitarmu juga mulai tertarik denganmu. Mereka juga memberikan dukungan dengan apa yang kamu putuskan selama itu baik untuk dirimu juga orang-orang di sekitarmu. Tidak ada salahnya membaur dengan orang sekitar dan jadi pribadi yang lebih ramah. Ramalan cinta, singel, sedang, sibuk mencari tahu tentang keseriusannya. Sikap cueknya memang membuat kamu gregetan. Ada saja sikapnya yang membuat kamu merasa, digantung. Cari tahu apakah dia juga ada perasaan ke kamu atau tidak. Jangan buru-buru menanyakan ini padanya. Cari tahu lewat sikapnya kepadamu. Jalani saja dulu perkenalan ini. Sebaiknya jangan terlalu menunjukkan sikap bahwa kamu ada rasa terhadapnya. Yang berpasangan, keputusan kamu untuk meningkatkan status hubungan kalian patut diapresiasi. Tetap ingat jangan memaksa jika memang kamu belum siap. Biar orang lain berkata apa. Yang tahu hubungan kalian adalah kalian, bukan orang lain. Pasangan akan menjauh jika kamu mendesaknya untuk mengetahui keseriusannya padamu. Sebaiknya tanyakan hal ini dengan hati-hati dan tidak menyinggung perasaannya. Ramalan keuangan. Sudah saatnya kamu membuat perubahan dengan pola kerja kamu. Patuhi jadwal yang kamu buat untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kamu. Tingkatkan lagi kinerjamu. Jika ada yang tidak dipahami dari pekerjaan kamu, bukan masalah jika kamu bertanya ke rekan kerja yang sudah akrab atau menanyakan langsung ke atasan. Masalah rekan kerja yang kurang nyaman sikapnya ke kamu. Nampaknya ia mulai sadar bahwa kamu layak jadi temannya. Keuangan minggu ini cukup baik, semua yang kamu inginkan. Semua terpenuhi. Jangan lupa untuk menabung dan menyisikan dana darurat. Belanja seminimal mungkin dan mulailah menabung semaksimal mungkin. 2. Ramalan Taurus Minggu Ini Ramalan Umum Setelah kerja keras yang kamu lakukan di awal, minggu lalu, saatnya memetik hasil usaha kamu. Ada banyak kebaikan di minggu ini. Tetap tenang dan jangan mudah terlena dengan keberhasilan kamu. Meski begitu, ada sedikit gangguan dengan tenggorokan. Kurangi konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung minyak. Perbanyak minum air putih dan miliki olahraga cukup. Ramalan Cinta Singel Pendekatan kalian hanya jalan di tempat coba untuk lebih satai. Jangan terlalu berekspektasi. Satai Saja dalam menjalaninya. Jangan mudah untuk jatuh cinta pula. Semua sudah tertulis dengan baik di atas sana. Akan ada seseorang yang benar-benar tulus kepadamu suatu saat nanti. Tugasmu kini menunggu. Momen tepat itu datang. Taurus berpasangan. Kata orang cinta tidak mengenal logika, tetapi bukan berarti kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Boleh mengutamakan kata hati, tetapi kamu juga harus mencoba. Mau menerima pendapat orang lain. Kandasnya hubungan bukan akhir segalanya. Ini justru mengajarkanmu untuk lebih dewasa dan menerima setiap keadaan dengan lapang dada. Keuangan Taurus Hindari hal-hal yang dapat memicu konflik antara Kamu dan rekan kerja kamu. Usahakan untuk berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah. Gunakan kepala dingin saat akan mengambil keputusan. Jangan mencoba cari muka di hadapan atasan demi dapatkan simpatinya. Ini, justru akan membunuh karirmu secara perlahan. Mengatur keuangan memang tidak mudah. Kamu harus tegas dan disiplin. Jangan menunda untuk menabung untuk rencana jangka panjang kamu. Jangan segan untuk tegas pada diri. Sendiri bahwa membeli barang yang tidak berguna hanya akan menunda cita-citamu yang sudah lama ada. 3. Ramalan Gemini Ramalan umum Tidak ada yang tidak mungkin jika kamu mau berusaha dan tidak takut memulai. Lakukan hal yang membuat kamu bahagia, dan beranilah mengambil keputusan. Sempatkan waktumu untuk melakukan sesuatu yang membuatmu senang dan rileks. Miliki juga olahraga yang cukup. Awali hari dengan senyum ramah, dan pikiran lebih positif. Ramalan cinta, single, keinginan kamu untuk lebih dekat dengannya kurang mendapat sambutan dari dia. Jangan menyerah, tetapi bukan berarti kamu memaksakan. Jalani semuanya dengan lebih satai. Buka hati, juga untuk orang lain yang coba masuk ke dalam hidupmu. Tak ada salahnya untuk mencoba hal baru dalam mengawali hubungan. Jangan buru-buru menolak dan jangan pula buru-buru menyatakan perasaan suka. Gemini Berpasangan Jika ada yang kurang cocok, sampaikan saja jangan kamu pendam sendiri. Segala masalah akan terselesaikan dengan baik jika dibicarakan baik-baik pula. Hindari memarahi pasangan dan membentaknya dengan kata-kata kasar. Ini akan menyakiti perasaannya dan membuat hubungan kalian semakin berantakan. Keuangan gemini Jadwal meeting sedang padat, jangan sampai masalah ini menurunkan semangat kamu. Pekerjaan yang berat juga akan memberikan kebahagiaan yang cukup. Hebat suatu saat nanti, atur lagi jadwal kerja dan jadwal buat keluarga agar keduanya berjalan dengan baik. Keuangan kamu cukup stabil, tetapi bukan berarti kamu ceroboh. Sisakan dana untuk menabung. Gunakan juga uang kamu untuk memulai usaha baru. Kalau memang belum siap memulai usaha, menabungnya dan tidak membelikannya sesuatu yang memang tidak diperlukan akan lebih baik. 4. Ramalan kanser Ramalan umum Perasaan sedang tidak nyaman, cobalah untuk terbuka dengan pendapat orang lain. Menerima pendapat orang lain memang tidak mudah. Kamu hanya perlu jadi pribadi yang lebih percaya diri dengan kemampuan kamu. Jadilah pribadi yang sabar dan tenang. Jangan terlalu ambisius terhadap suatu hal. Jika sedang mengerjakan sesuatu, hindari untuk melakukan pekerjaan yang lainnya karena ini akan membuat kamu tidak fokus. Coklat baik untuk menghindari. Stress Konsumsi coklat secukupnya dan imbangi dengan makanan bergizi lainnya. Ramalan cinta Single kanser Salah satu teman dekat kamu sepertinya sedang ingin mendekati seseorang yang kamu dekati. Tidak perlu takut untuk bersaing. Dalam meraih hatinya, jangan takut pula untuk memulai hubungan baru lagi. Semua orang berhak untuk memulai. Jalani segalanya dengan pelan-pelan dan tetap optimis. Kanser kopel Hubungan jarak jauh kalian sedikit ada. Gangguan Terus jaga komunikasi kalian berdua. Jangan merasa terbebani dengan hubungan jarak jauh kali ini. Selama kalian saling percaya dan setia, semua akan baik-baik saja. Terus yakinkan pasangan bahwa kamu hanya setia padanya. Keuangan kanser, tidak perlu saling curiga dengan teman kerja kamu. Semua adalah tim. Jaga kekompakan kalian. Jika ada pekerjaan yang tidak bisa kamu kerjakan, tak ada salahnya meminta bantuan. Rekan kerja lainnya. Bosan dengan pekerjaan adalah hal wajar. Tapi kamu tetap harus profesional dan jangan menyianyikan pekerjaan. Ada banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kamu. Saat ini, keuangan kamu mulai membaik. Meski begitu jangan boros. Rencanakan lagi keuangan kamu dengan baik. Seimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. 5. Ramalan Leo Minggu ini Ramalan umum Semua pilihan itu tidak ada yang benar maupun salah yang ada adalah risiko dari pilihan yang kamu ambil. Tidak mudah memang menerima setiap risiko yang telah kamu ambil. Perlu sikap lapang dada yang tinggi menerima setiap keadaan. Kebahagiaan yang kamu rasakan di minggu kemarin masih terasa hingga saat ini. Tetap nikmati tapi jangan sampai lalai apalagi menyombongkan diri. Yehiki pola makan yang tepat dan tidur cukup. Demi dapatkan tubuh yang senantiasa fit setiap harinya. Ramalan cinta Leo Singel Keputusan kamu untuk menjauhinya adalah keputusan yang tepat. Godaan mantan memang menggoda apalagi kalian pernah dekat. Meski ada rindu di hati untuknya. Kamu masih takut untuk memulai lagi dengannya. Jika memang tidak ada cara untuk bersatu, sebaiknya lupakan. Dia nampaknya sudah ada sosok baru di hidupnya yang membuatnya lebih bahagia. Kali ini, Leo Kopel Kesibukan kamu Jangan sampai menghalangi kedekatan kamu dan pasangan. Perlu ada yang diprioritaskan Susun kembali prioritas kamu Jangan mudah menganggap pasangan overprotektif atau apa. Dia adalah Pribadi yang tulus Sedikit kesalahan saja darimu akan menghancurkan segalanya. Keuangan Leo Keputusan kamu untuk resign memang akan mengecewakan atasanmu. Tetapi sampai kapan kamu bertahan di tempat yang membuat kamu tidak nyaman. Carilah pekerjaan yang memang sesuai dengan pasion kamu. Tapi ingat, sebelum memutuskan untuk resign pastikan bahwa kamu telah memiliki pekerjaan pengganti atau setidaknya aktivitas yang membantumu mendapatkan penghasilan tambahan. Ada rezeki, mendadak di pertengahan minggu ini. Sebenarnya kamu sudah mengetahuinya. Keuangan kamu mulai membaik dan saatnya untuk mengelolanya dengan lebih baik lagi. 6. Ramalan Virgo Minggu Ini Ramalan Umum Belajarlah untuk memperjuangkan apa yang Kamu harapkan Jangan puas dengan keadaan Apa yang kamu inginkan berhak kamu perjuangkan Semua membutuhkan usaha Orang-orang terdekat selalu mendukungmu Perlahan tapi pasti, keadaan yang begitu melelahkan ini akan terganti Dengan keadaan yang lebih menyenangkan Sakit kepala dan masalah pencernaan membuat tubuh cukup lemas Kamu harus banyak minum air putih dan miliki istirahat cukup Ramalan Cinta Single Virgo Seseorang yang kamu sukai Akhirnya menunjukkan perhatiannya kepadamu Saat yang tepat memulai untuk jatuh cinta kembali Meski begitu, jangan buru-buru untuk menyampaikan perasaan ini Tunjukkan perasaan ini dengan memberinya perhatian yang cukup Perlahan tapi, pasti Ia pun akan menyadari bahwa kamulah jawaban atas dua-duanya selama ini Virgo Kopel Jangan memendam perasaan terlalu dalam Tidak segera mengungkapkan perasaan kamu sama saja menunda bom waktu untuk meledak Beberapa hal memang boleh disimpan sendirian Tapi mengenai kelanjutan hubungan ada baiknya ditanyakan Bicarakan dengan baik-baik dan siapkan mental untuk segala jawaban dari pasangan Keuangan Virgo Jangan terlalu menghiraukan masalah pekerjaan Kamu hanya perlu fokus dengan tugas yang harus kamu lakukan Coek pada rekan kerja boleh saja Tapi kamu harus sadar bahwa ini tidak baik buat kelanjutan karir kamu Dalam pekerjaan, selain hasil kerja yang bagus Kamu juga harus memiliki sosialisasi yang bagus juga dengan lingkungan kerja Saatnya menyusun strategi keuangan kamu Hindari belanja hal yang tidak penting Jika memang takut uang akan Habis karena dibelikan barang yang tidak penting Belikan uang tersebut pada perhiasaan seperti emas Emas adalah tabungan yang bakal lebih menjamin uang kamu Tak akan habis pada barang-barang yang tidak penting 7. Ramalan Libra Minggu Ini Ramalan Umum Saatnya untuk mensyukuri segalanya Banyak orang merasa bangga atas prestasi dan semangat kamu kali ini Meski begitu Perasaan takut nampaknya akan menghambat kamu di masa depan Kekecewaan dan kesedihan di masa lalu Jangan membuat kamu merasa ragu Berusahalah untuk yakin dengan pilihan kamu saat ini Mulailah untuk kembali mencintai olahraga Kondisi tubuh mudah sekali tumbang Akhir-akhir ini Olahraga yang rutin dan penuhi nutrisi kamu dengan makanan yang sehat Ramalan Cinta Single Libra Tidak perlu menyesali hubungan kamu yang telah berakhir Seburuk apapun kondisi kamu saat ini Cobalah Untuk lebih tenang Cinta yang menyakitkan di masa lalu Tidak seharusnya membuatmu ragu untuk memulai hubungan baru Tidak baik terus menerus menikmati kesendirian Seseorang yang tidak kamu pedulikan selama ini Nampaknya masih setia menunggunu Cobalah untuk membuka hati untuknya Libra berpasangan Saat orang lain meragukanmu maka dia akan hadir untuk memberi semangat padamu Sikapnya yang dewasa inilah yang membuatmu semakin mencintainya Tapi ingat, mencintailah sewajarnya saja Cinta bisa saja sangat membuatmu bahagia Tapi tidak jarang juga akan menyebabkan luka Akhir pekan ini akan menjadi momen paling menyenangkan dan tak terlupakan bagi Kamu dan pasangan Meski momen itu sangat sederhana Sebuah pertemuan dan makan bersama misalnya Keuangan Libra Jangan biasakan untuk menunda pekerjaan Hal ini justru akan menghambat karir kamu Mulai sekarang, cobalah untuk memperbaiki sikap dan lebih terbuka dengan rekan kerja Dalam sebuah tim, pekerjaan harus diselesaikan sama-sama Jangan pernah ingin mencari enakmu sendiri tanpa peduli dengan perasaan rekan kerja kamu Jangan tergoda dengan diskon untuk sementara waktu Meski keuangan sedang stabil, tahan godaan dulu Jangan terlalu boros Ada cita-cita besar di depan mata yang mengharuskan kamu menabung lebih banyak 8. Ramalan Scorpio Minggu Ini Ramalan, umum, keinginan kamu memang terasa berat Namun dengan rasa percaya diri yang tinggi Maka ketakutan yang kamu rasakan selama ini bukanlah masalah besar Jangan pernah takut untuk melangkah lebih tinggi Jangan pernah takut untuk memulai segalanya bersama Nampaknya kali ini kamu bisa merasakan kesuksesan atas usaha yang kamu rintis selama ini Sikapmu yang tenang dan positif membuat segala keadaan menjadi lebih Terkendali Pola makan kamu nampaknya cukup berantakan Ini berpengaruh pada kesehatan Makin peduli lagi yuk dengan kesehatan diri sendiri Ramalan cinta, single Scorpio Sementara waktu jangan terlalu larut dalam drama Jatuh cinta boleh saja tapi bukan berarti menuruti semua ego kamu Tetap tenang dan kendalikan emosi kamu Mindari menuntut yang berlebihan dari sosok yang saat ini dekat dengan kamu Jalani Semuanya dengan tenang dan segera ambil keputusan Tidak baik terus menerus menggantung perasaan orang Scorpio berpasangan Setiap orang memiliki batas kesabaran yang berbeda termasuk dengan pasangan kamu Bagimu dia mungkin kekanak-kanakan Dan belum bisa menjadi sosok yang kamu harapkan Tugasmu adalah membuatnya menjadi seseorang yang lebih dewasa Yakinkan dia bahwa kamu tidak akan mengecewakannya Kamu hanya perlu bersabar dengan sikapnya yang Merindukanmu setiap waktu Keuangan Scorpio Usaha kamu akan berjalan sesuai dengan rencana Tidak ada salahnya bersenang-senang dengan hasil yang kamu dapatkan saat ini Jangan mudah tinggi hati dengan apa yang kamu capai Jadilah pribadi yang senantiasa rendah hati Dan menerima keadaan sekitar dengan lapang dada Ada pendapatan dadakan yang membuat kamu cukup tenang kali ini Pastikan untuk mengelolanya dengan lebih baik Tidak apa Berburu diskon dan membeli sesuatu selama sesuatu itu memang sedang sangat kamu butuhkan 9. Ramalan Sagittarius Minggu ini Ramalan umum Banyak kegembiraan yang kamu tularkan dalam kehidupan minggu ini Kehidupan pribadi dan sosial Kamu berjalan dengan seimbang Selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki Jangan lupa dengan orang-orang yang telah membantumu mencapai kesuksesan ini Jadilah pribadi yang rendah hati dan sabar untuk menjalani Hari-hari yang lebih berat ke depannya Meski sudah tak punya kebiasaan begadang Kebiasaan bangun telat kamu akan mengganggu kesehatan Miliki lagi pola tidur yang lebih baik Ramalan cinta Single Sagittarius Cobalah untuk Membuka diri dan bersenang-senang Ada baiknya kamu lebih tenang Tidak semua masalah harus kamu curhatkan ke teman Termasuk curhat mengenai tesiksanya rindu ke mantan Ayolah ladies Kamu harus bisa move On dan temukan orang baru yang lebih baik dari mantan Secara tidak sadar Sebenarnya ada orang di sekitarmu yang menaruh perasaan terhadap kamu Dia pun begitu tulus selama ini Kopel Sagittarius Lubungan yang dingin berpotensi konflik Tentu kamu tidak ingin hal ini terjadi pada mukaan Maka tingkatkan komunikasi kamu dengan pasangan Dia yang cuek belum tentu tidak sayang ke kamu Yap, yakinkan lagi diri kamu bahwa di hatinya yang terdalam hanya ada kamu seorang Ketika kamu berpikir negatif tentang pasangan Ini justru akan melukai harga dirinya Keuangan Sagittarius Kurangi kebiasaan kamu menunda pekerjaan Selain tidak baik juga akan menghambat karir kamu Ada banyak pekerjaan baru yang membuat kamu harus belajar lebih ekstra dan bekerja lebih teliti Meski begitu, akan ada bonus akhir bulan Patut dinikmati dengan bahagia Keuangan minggu ini tidak ada yang perlu kamu takutkan Semua kebutuhan kamu dapat terpenuhi Tabungan juga bertambah Kelola lagi keuangan dengan baik dan hindari mengeluarkan uang untuk Sesuatu yang tidak penting dan tidak terlihat wujudnya 10. Ramalan Capricorn Minggu ini Ramalan umum Setiap orang memiliki masalah yang berbeda Tidak perlu saling menyalahkan Kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik apapun keadaan Kamu saat ini Cobalah untuk berpikir lebih positif Ada sedikit salah paham di keluarga besar kamu Jadilah penengah di antara mereka dan tunjukkan bahwa ini hanyalah salah paham Masalah yang Bertubi-tubi akhir-akhir ini membuat penyakit lama kamu-kamu Cobalah untuk lebih tenang lagi dan bahagia apapun keadaannya Ramalan cinta Single Capricorn Jatuh cinta tidak ada yang melarang Termasuk jatuh cinta pada sosoknya Yang mulai menunjukkan perhatiannya Jalani saja dulu Kenal dia dengan lebih baik lagi Ikuti dulu permainannya Tapi kamu harus tetap hati-hati dan waspada Kalau memang dia tulus tak ada salahnya Untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius Capricorn berpasangan Dia sibuk menghindar Tidak heran jika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan sikapnya Kamu harus lebih tenang menghadapinya Kalau dia menghindar dan kamu mencoba menghubungi tapi diabaikan Sebaiknya biarkan saja dia sendiri dulu Menjauhlah dan carilah kesibukan lainnya Semakin kamu merajuk dan merengek akan sifatnya Semakin ia akan menghindari kamu Turuti apa maunya Kalau memang dia sayang dan cinta ke kamu Menjauhnya dirimu darinya akan membuatnya kebingungan dan tak rela kehilanganmu Keuangan Capricorn Semangat kamu untuk memulai karir di tempat baru patut Diapresiasi Tetap semangat Kamu berhak mendapatkan hal yang baik Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain Apa yang orang lain butuhkan belum tentu kamu butuhkan Persiapkan diri sebaik mungkin untuk memulai Segalanya dari awal Keuangan nampaknya semakin terpuruk Tidak apa ingin bergaya seperti teman-temanmu Tapi bergayalah sebatas apa yang kamu mampu Kalau memang tidak mampu Jangan memaksakan diri Ini hanya akan merugikan diri kamu sendiri 11. Ramalan Aquarius Minggu Ini Ramalan Umum Permasalahan yang cukup besar akan menghampiri kamu minggu ini Jangan takut hadapi Jika memang membutuhkan bantuan Sampaikan kepada keluarga, sahabat atau teman Semua orang ada di pihakmu Tapi kamu juga tetap harus waspada dan hati-hati Jangan sampai kondisi kamu saat ini dimanfaatkan orang lain Untuk lebih mencelakai kamu Diet memang baik Tapi kamu Harus melakukannya dengan tepat Minum air putih dan tetap miliki waktu istirahat cukup Ramalan cinta Single Aquarius Aquarius Awalnya biasa saja Terlalu banyak terlalu banyak Terlalu banyak masalah yang sedang kalian hadapi Memang menyenangkan Apa harus memaksakan diri untuk membeli sesuatu Kamu baru saja yang sedang menyenangkan Kamu baru saja mengeluarkan cukup Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton